Oke Bapak Ibu dan teman-teman, selamat datang lagi di channel saya dengan saya Garvin Bui. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan psikososial ala Erik Eriksson. Nah jadi ini melanjutkan segmen atau sesi tentang belajar tokoh dan teori psikologi. Di video-video sebelumnya mungkin saya udah bahas tentang Martin Salikman, Isi Semihai, tentang Sigmund Freud, tentang Alfred Adler, dan ya hari ini kita bahas tentang Erik Eriksson. Sedikit tentang Erik Eriksson ya, beliau lahir 15 Juni tahun 1902 dan meninggal pada tahun 12 Mei 1994. Ya ini tokoh yang legend banget di psikologi, kalau Anda misalnya mahasiswa psikologi, Anda pasti familiar sekali dengan nama Erik Eriksson. Biasanya dibahas ya di mata kuliah psikologi perkembangan. Tapi Anda yang nggak kuliah psikologi, nggak apa-apa, Anda bisa dapet informasi juga dari video ini. Nah, Erik Eriksson ini adalah psikolog asal Jerman yang digolongkan sebagai Freudian, atau yang sepaham dengan Freud. Ya dengan demikian, Erik Eriksson ini juga, dia termasuk dalam mazab psikoanalisis. Memang Eriksson sendiri belajar psikoanalisis, ya dia belajar di institut psikoanalisis di bawah dirinya dari Anna Freud, ya anaknya dari Sigmund Freud. Bedanya adalah kalau Erik Eriksson ini pemikirannya nggak sekedar tentang diri sendiri. Kalau kita lihat psikoanalisis itu kan sangat bergantung pada ego, superego, internal diri. Nah, tapi kalau Erik Eriksson, dia meluaskan pemikiran tentang psikoanalisis, dia juga mempertimbangkan tentang masyarakat dan kebudayaan. Ya, dan yang paling populer dari teorinya Erik Eriksson adalah 8 tahap perkembangan psikososial. Ya, ini yang membuat nama Erik Eriksson melejit, banyak dibahas, dan mahasiswa psikologi juga pelajarin ini, teori yang wajib diketahui dan dipahami oleh mahasiswa psikologi. 8 tahap perkembangan psikososial, ya ada 8, ini menggambarkan perkembangan hidup manusia dari bayi sampai manula, atau manusia usia lanjut. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, tahap pertama adalah tahap kras versus miskras, yang terjadi pada usia bayi, yaitu dari lahir sampai sekitar usia satu tahun. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu bahwa usia yang saya masukkan di sini bukan angka eksak, tapi kira-kira. Kenapa? Karena manusia itu unik, variatif, ya nggak bisa dipukul rata kalau usia satu tahun semuanya harus begini, nggak bisa dipukul rata usia dua tahun semua harus begini. Jadi, 0 sampai 1 ini kira-kira nggak bisa disama ratain semuanya. Kenapa? Karena setiap orang punya latar belakang keluarga, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, masyarakatnya juga berbeda-beda, sehingga angka ini lebih angka rata-rata. Nah, kita lihat, di usia bayi tugas perkembangannya antara tuas, ya, kepercayaan, atau misi tuas, ketidakpercayaan. Ya, jadi kita bayangkan, bayi baru lahir, usia 0 tahun kan, bayi baru lahir itu nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Tapi kebutuhan mereka banyak. Mereka butuh makanan, mereka butuh tidur nyenyak, mereka juga butuh perhatian dari pengasuh. Pengasuh ini bisa ibu, ya, bisa nenek, ya, tergantung lah ya. Biasanya ibu. Bayangkan bayi baru lahir, punya banyak kebutuhan, tapi mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan itu. Bayi nggak bisa ngomong, misalnya nangis. Bayi nggak bisa masak makanannya sendiri. Bayi nggak bisa minta agar kopoknya diganti, misalnya nangis. Di tahap ini, bayi atau manusia sangat bergantung kepada pengasuhnya. Nah, di sinilah bisa kita lihat. Bisa nggak pengasuh itu memenuhi kebutuhan dari sang bayi? Kalau bisa, akan muncul yang namanya trust, muncul yang namanya kepercayaan. Jadi, dimulai dari seorang bayi percaya kepada pengasuhnya, bahwa pengasuh ini akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Makan, tidur, ganti popok, perhatian, dan lain-lain. Tapi kalau nggak bisa, maka akan muncul rasa tidak aman. Nah, rasa trust dengan rasa mis-trust, ketidakpercayaan ini, yang akan membentuk kepribadian awal dari anak. Walaupun anak belum punya pribadi yang menetap, mereka masih tahap perkembangan yang sangat dinamis, tapi ini akan membentuk menjadi fondasi karakter dari seorang manusia. Kalau lagi-lagi, pengasuhnya bisa memenuhi kebutuhannya, dia akan mengembangkan rasa trust, kepercayaan kepada pengasuhnya, dan kemudian seiring dia bertambah dewasa, dia akan memiliki rasa trust juga terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya. Dan di sisi lain, kalau kebutuhan itu nggak terpenuhi, akan muncul rasa tidak aman, rasa insecure. Dia akan tumbuh besar menjadi individu yang punya trust issue, punya masalah dengan trust. Kenapa? Karena dari kecil, kebutuhannya nggak bisa dipenuhi oleh pengasuhnya. Seseorang yang harusnya sangat dia percaya. Nah, ini akan menjadi tahap perkembangan yang pertama. Di sini tentu peran orang tua atau peran pengasuh sangat penting ya. Bayangkan, kalau misalnya punya anak tidak memenuhi kebutuhannya, trust issue akan terjadi. Nah, di sini lah ya, jadi bapak ibu, teman-teman yang menjadi orang tua, menjadi pengasuh, penuhilah kebutuhan dari baik. Tahap yang kedua, yaitu tahap kanak-kanak awal, di mana mereka mulai berusia 2-3 tahun. Ya, ini masa kanak-kanak awal, early child food, di mana tugas perkembangannya adalah membangun otonomi atau rasa malu dan ragu. Nah, di sini kita perlu lihat, pada tahap ini, pada usia ini, anak-anak kan udah mulai lebih besar kan dari bayi, mulai bisa merangkak, mulai bisa main, dan mereka ingin memiliki yang namanya kemandirian awal. Kemandirian awal itu, mereka mulai pengen mili-mili mainan, bahkan mili-mili makanan kan, makanan yang disuka dan yang tidak suka. Intinya, mereka mulai meninggalkan kebergantungan mereka yang 100%. Mulai ada keinginan untuk menyampaikan kehendak, walaupun masih belum terlalu besar. Di sini juga, anak mulai belajar untuk potty training. Potty training itu belajar buang air, yang selama ini, kalau buang air, main kuarin aja, ya, dulu di bayi gitu, ngompok, pakai popok. Sekarang enggak, mulai belajar untuk ke toilet, mulai belajar pakai t-spot mungkin awalnya, lalu belajar ke toilet. Dan di sini juga belajar kan mengontrol diri. Ingin buang air kecil, ditahan dulu, ke toilet dulu, baru dikeluarin, nggak bisa main, keluarin aja. Ingin buang air besar, ditahan dulu, ke toilet dulu, atau t-spot dulu, keluarin dulu, jangan main langsung, keluarin aja. Nah, di sini tahapan yang penting ya, latihan, mengontrol diri. Ini juga terkait dengan otonomi kan, memang diri itu kan bisa nggak mengelola diri. Nah, di sini lah, makanya papa, ibu, dan teman-teman, mungkin pada tahap anak mulai membangun otonomi, ya, salah satunya toilet training tersebut, kegagalan pasti ada. Mungkin sesekali mereka masih kompong. Nah, di sini orang tua, atau pengasuh, atau kakak, ya, yang serumah, tolong jangan dipermalukan, tolong jangan dihina, tolong jangan dimarahi, jangan bikin mereka jalan. Jangan bikin mereka meragukan kepercayaan diri mereka sendiri. Jangan buat mereka meragukan kemandirian mereka. Ya, kalau mereka gagal, kita ajarin yang bener-bener gimana, tanpa harus mempermalukan atau membuat mereka jalan. Ya, jangan dimarahi, terlalu keras juga. Di sinilah, fondasi mereka membangun otonomi, membangun kemandirian. Yang kalau gagal, yang terjadi apa? Mereka malu, mereka jadi ragu-ragu. Jadinya nanti gede kikuk untuk melakukan sesuatu, karena keingetnya dulu masa kecil disalah-salahin terus. Nah, ini tahap kedua. Tahap ketiga, di usia 3-6 tahun, anak-anak kan selanjutnya mulai prasolah, preschool, playgroup, dan TK. Di sini tugas perkembangannya adalah membangun inisiatif atau rasa bersalah, yield. Ya, jadi di sini anak mulai berkarya, kan? Kalau preschool, TK mulai menggambar, ya, bikin prakarya, origami, dan lain-lain. Eksperimen-eksperimen kecil juga mulai mereka lakukan. Plus, anak mulai bergaul dengan sebayanya. Mereka mulai ngerti main bareng teman-teman yang seumuran, ya. Tetangga, anak satu komplek, atau teman satu sekolah di preschool, dan belajar menyampaikan opini. Ya, aku mau jadi Power Ranger merah, misalnya kamu yang jadi Power Ranger, misalnya, biru aja, atau pink aja, atau unik aja, gitu. Atau kamu yang jadi penjahatnya aja. Mulai kan ada beropini, pembagian peran, main, ngapain. Nah, di sini anak-anak akan belajar untuk menampilkan diri mereka secara tepat, secara benar. Makanya inisiatifkan, menyampaikan idenya dengan benar. Agar apa? Agar nggak mendapat penolakan dari teman-teman. Kalau dia egois, yang maunya jadi hero-nya terus, kalau lagi main dan temannya harus jadi penjahatnya, mungkin teman-temannya akan lama-lama bete main sama dia. Ya, harus ada pembagian peran tadi. Di sana mereka belajar lah. Belajar bagaimana bersosialisasi awal. Plus, mereka mulai berprakarya, mulai ngerjain sesuatu. Di sana mereka akan membangun inisiatif. Tugasnya orang tua adalah tolong jangan dibikin dumb pada tahap ini. Mereka menggambar mungkin sedikit berantakan. Jangan dimarahin yang berlebihan. Ajari mereka cara beresin ya. Tapi jangan doamelin, kamu kalau menggambar berantakan ya. Grecokin rumah ya, dan lain-lain. Jangan. Itu bikin mereka merasa kalau berinisiatif jadinya salah. Yang benar adalah, kita puji karyanya, gambarnya. Mereka sudah melakukan art, melakukan karya seni. Tapi juga dikasih tahu, habis itu beresin ya. Habis itu rapiin ya. Itu yang perlu diajari. Ya, supaya mereka bisa membangun rasa inisiatif. Bukan rasa bersalah. Mereka kalau malah di tahap ini diomelin, dikucilin. Yang ada malah rasa bersalah. Kalau aku berinisiatif, aku disalahin. Aku kalau nyampein opini, pengen begini, teman-teman jauhin. Aku kalau mulai ngerjain prakarya, dua beli papa-mama, karena kertasnya berantakin rumah. Jangan sampai muncul pemahaman seperti itu, Pak Nabi. Jadi harus di-support inisiatifnya. Demikian pula orang tua tidak membatasi kertas anak. Ya, jangan dia mau origami, kita bilang, jangan nanti berantakin rumah, kertasnya kemana-mana. Mereka mau belajar menggambar, jangan nanti coret-coretnya kemana-mana. Jangan. Ya, diajari aja gambarnya di kertas itu, jangan ke tembok, jangan kemana. Karena, ya, jangan batasi kertas mereka. Itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, di mana anak udah mulai sekolah ya, jadi udah mulai masuk SD nih. 6-11 tahun, di masa awal sekolah SD biasanya. Di sini, tugas perkembangan mereka adalah industry versus inferiority. Mereka membangun kerajinan, ketepunan, keuletan, atau rasa rendah diri. Nah, di sini kita lihat ya. Usia SD, di mana anak mulai merasakan adanya keuntutan atau kewajiban dalam hidup mereka. Nah, dalam hal ini, mereka harus ngerjain PR, mereka harus belajar untuk ujian. Mereka belajar menghadapi tuntutan-tuntutan itu yang mungkin mereka nggak suka. Ya, namanya anak-anak disuruh ngerjain PR pasti nggak selalu happy. Tapi mereka mau nggak mau harus bisa melakukan itu. Nah, mereka belajar menghadapi tuntutan. Di mana ada kewajiban yang aku sebenarnya nggak pengen, tapi aku harus melesekannya. Aku harus menyadari tanggung jawab. Ya, di sini tugas orang tua adalah membantu mereka untuk bertanggung jawab. Untuk bisa menyelesaikan tuntutan-tuntutan mereka tanpa mengesampingkan hak-hak mereka. Bila berhasil, akan muncul rasa pencapaian dan kepercayaan diri yang kemudian menumbuhkan kerajinan keuletan. Ya, mereka tahu bahwa tantangan yang mereka hadapi di sekolah ada banyak tuntutan, banyak tantangan, bikin PR, ujian. Ternyata mereka bisa hadapi itu. Walaupun mereka awalnya merasa itu menyuridkan. Nah, di sana mereka akan belajar bahwa kalau ulet, kalau tekun, aku bisa melakukan itu. Ya, tolong jangan di masa ini membuat mereka trauma dengan PR. Jangan membuat mereka trauma dengan sekolah. Misalnya dikerasin, dipaksa, atau bahkan dikatain bodoh. Misalnya, ujian nilainya jelek dikatain bodoh dibandingin sama anak orang lain. Kalau itu yang dilakukan apa? Ya, terjadi mereka rendah diri, inferior. Merasa diri nggak berharga. Merasa diri bodoh. Merasa diri nggak berguna. Karena disalah-salahin terus. Ya, bila gagal akan muncul rasa rendah diri. Nah, ini empat tahap yang pertama inilah yang merupakan tahap di masa anak-anak ya. Tugas perkembangan di masa anak-anak. Setelah empat tahap ini berlalu, kalau kita lihat ya, empat tahap ini perannya masih sangat digabinasi oleh orang tua. Tapi setelah empat tahap ini berlalu, mereka akan masuk ke tahap yang kelima, di mana mereka memasuki masa remaja. Dan di tahap ini, perannya mulai imbang antara orang tua dan hidup-hidup itu sendiri. Ya, tugas perkembangannya adalah pembentukan identitas versus kebingungan identitas. Ya, masa remaja. Ya, masa pencarian jati diri. Jadi, di sini mereka mulai memahami minat, bakat, dan value mereka. Prinsip hidup mereka. Ya, remaja mulai menemukan bahwa ini prinsip yang ku pegang. Ini value yang ku pegang. Di sini mereka mulai membentuk yang namanya keperibadian, yang namanya identitas. Tugas orang tua, tugas guru, tugas pendidik adalah membantu mereka menemukan identitas ini. Bukan yang maksain, tapi mengarahkan. Tapi membantu mereka menemukan identitas mereka. Ya, di mana bila remaja ini bisa melewati proses ini dengan baik, mereka akan memiliki identitas yang kuat, yang kokok. Sebaliknya, kalau mereka nggak berhasil, mereka bingung identitas mereka yang sesungguhnya apa. Saya lihat fenomenanya banyak orang tua yang memaksakan ganda pada remaja. Dipaksakan harus minatnya ke sini. Walaupun mereka mungkin nggak suka. Walaupun mereka sebenarnya punya minat lain. Dimatikan minatnya, diarahkan ke satu bidang yang menurut orang tua yang terbaik. Well, orang tua pasti mau yang terbaik. Itu kita nggak bisa sangkal itu. Tapi kadang-kadang caranya mungkin nggak cocok ke remaja itu. Kita perlu sadari setiap orang punya bakat minatnya dan prinsip hidupnya masing-masing. Nah, di sinilah orang tua harus pandai membaca minat anak, bakat anak, diarahkan. Jangan dipaksain, jangan dimatikan minat mereka. Kalau nggak, mereka akan bingung dengan identitas mereka. Sebenarnya aku ini siapa sih? Aku pengen ini. Tapi sama orang tua aku, dia bilang ini yang lebih cocok. Aku harus gimana? Mereka jadi bingung. Nah, di sini tugas orang tua ya, harus padai-padai menarahkan. Kita tahu mungkin mereka hidupnya akan lebih baik di bidang ini. Tapi mereka juga punya minat ini lho. Nggak boleh kita matiin lho. Gimana caranya agar ini semua teribangi minat mereka plus kemampuan mereka untuk survive di depan ini. Ini tahap remaja. Lewat dari tahap ini, sudah mulai masuk dewasa awal. Ini udah orang tua mungkin udah banyak lepas tangan. Perannya makin kecil. Di sini individu, kita sebagai individu mulai banyak terperat bagi diri kita sendiri. Ya, di mana tugasnya adalah membangun keintiman atau rasa kesendirian. Ya, 20 sampai 40 tahun. Well, di usia ini, manusia udah mulai belajar memutuskan siapa yang akan menjadi orang-orang terdekatnya. Di masa remaja, individu akan bergaul seluas mungkin. Remaja ya, bergaul seluas mungkin. Di masa dewasa awal, mulai mengurucut. Siapa yang akan menjadi teman dekatku? Orang-orang yang masuk ke dalam lingkaran ring satu aku. Bahkan menjadi pasangan hidupku. Nah, di sini nih. Jadi mulai belajar membentuk hubungan interpersonal yang mendalam. Termasuk membaurkan dua identitas. Di masa remaja, individu mulai membentuk identitasnya. Di tahap lima itu. Di tahap selanjutnya, masa dewasa awal, mulai membaurkan dua identitas. Saya dengan pasangan saya. Gimana agar titik temunya? Atau dengan sahabat-sahabat saya. Gimana cari kesamaannya? Nah, ini tugasnya. Kalau berhasil, akan terbentuk yang namanya keintiman. Dimana kita menemukan seseorang yang bisa jadi teman hidup kita. Kalau gagal, akan muncul rasa kesendirian. Kenapa? Karena ternyata aku nggak tahu siapa orang yang dekat aku. Aku nggak bisa menyesuaikan identitasku dengan identitas online. Cukup krusial. Di tahap yang ketujuh, masuk ke masa dewasa tengah. Usia 40-60 tahun. Ya, di sini tugas perkembangannya adalah generativitas versus stagnasi. Usia individu membentuk penerusnya. Jadi, di usia 40-60, mereka biasanya udah mulai mapan hidupnya. Individu udah mulai mapan. Udah mulai punya arah hidup yang sangat jelas. Ya, mereka udah jalani karir mereka dan mulai mencari penerusnya. Penerusnya bisa aja anak penerus hidup mereka, penerus value mereka, penerus di tempat kerja, penerus di pekerjaan. Atau juga mulai membentuk sesuatu yang menjadi legasinya. Menjadi warisannya. Membangun sebuah gerakan mungkin, sebuah organisasi mungkin yang akan tetap ada. Sekalipun mereka nanti sudah tidak ada. Jadi, disebut generativitas karena seperti ini. Mereka generate. Generate penerus. Generate legacy. Ya, kalau gagal, mereka akan muncul rasa aku belum melewati masa mudaku dengan baik. Aku belum ada kontribusi kepada masyarakat. Ya, di sini masyarakat nggak harus negara, nggak harus kota. Tapi bisa juga keluarga. Aku belum ada memberikan kontribusi bagi keluarga. Nah, di tahap ini nih, makanya cukup penting ya. Generate. Ya, apa yang bisa diwariskan. Nggak harus materi, bisa juga pemahaman, bisa juga skill. Kalau nggak tercapai, rasa stagnasi, rasa stuck dalam hidup. Nah, ini juga tahap perkembangan. Yang terakhir, yang ke-8 adalah masa dewasa akhir. Biasanya udah dimanulah ya, 60 tahun ke atas. Di mana tugas perkembangannya adalah integritas atau keputus asahan. Di sini, individu udah mulai tidak banyak aktivitas ya. Keterbatasan fisik juga. Dan mulai ada penggantinya. Dan di sinilah masa-masa seseorang mulai merenti kembali hidupnya. Apakah sudah menjalani hidup ini dengan baik atau belum? Perasaan menjalani hidup ini akan menentukan bagaimana mereka menjadikan penutup dari rangkaian tahap perkembangan ini. Misalnya, setelah mereka merasa mereka telah menjalani hidup ini dengan baik. Akan ada rasa damai, rasa kepuasan hati. Mereka telah menjalani hidup ini dengan baik. Ada warisan ya, aku sudah mengerjakan hal dengan benar. That's good. Tapi bila tidak, akan ada rasa penyesal. Rasa keputus asahan. Bahwa hidup ini akan berakhir tanpa dijalani dengan baik. Nah, di sinilah perlu support mungkin dari keluarga, dari anak, mungkin juga dari cucu. Bahwa, thank you, Anda sudah melakukan banyak hal demi keluarga ini. Anda telah melakukan banyak hal dari masyarakat ini. Ini sangat subjektif loh. Sangat subjektif. Jadi, perlu support dari orang lain. Apakah dia memiliki feel bahwa hidup ini telah dia jalani dengan baik. Nah, ini tahap perkembangan manusia. Dan, ya well, ini 8 tahap perkembangan manusia ala Erik Eriksson yang menurut saya relate banget dengan kehidupan kita. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah pedoman. Pedoman apa? Anda sekarang berada di usia mana? Anda berada di tahap yang mana? Anda sudah benar belum ngejalanin? Misalnya Anda seorang dewasa muda. Apakah Anda sudah mulai untuk menjalin keakrapan dengan seseorang yang akan Anda anggap sebagai sahabat Anda? Atau bahkan pasangan hidup Anda? Anda sudah mulai belajar belum? Menyesuaikan identitas Anda dengan identitas orang lain. Atau Anda di dewasa madia sekarang ya, usia 40 sampai 60. Anda sudah mulai bangun legacy belum? Atau Anda sekarang seorang orang tua. Ya, Anda sudah mulai memikirkan anak Anda. Anak Anda sekarang di usia apa nih? Misalnya di tahap kedua. Anda sudah mulai membantu mereka untuk menjadi otonom belum? Ya, jadi teori perkembangan psikososial ini memberikan sebuah pedoman hidup sebenarnya. Dan juga menjadi bahan evaluasi kita. Kita sudah menjalani hidup ini dengan benar atau belum. Nah, ini enaknya teori ini ya. Menarik banget. Dan ya, demikian juga ya akhir dari video ini tentang tahap perkembangan manusia. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka silakan subscribe, like, share, atau juga komen. Kalau mau nanya-nanya, saya dengan senang hati akan menjawab. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.